Sebanyak 18, 885 orang personel gabungan disiagakan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 selama 11 hari Operasi Lilin Semeru 2022 yang dimulai Jumat 23 Desember tahun 2022 besok. Dari belasan ribu jumlah personel gabungan tersebut terdiri dari 1.186 personel Polda Jatim, 1.825 personel seni, 3.797 personel pemda, dan 2.047 personel elemen kemasyarakatan. Kapolda Jatim Irjen Poltauni Harmanto mengatakan, pihaknya tetap memberlakukan pembatasan mobilisasi kendaraan angkutan barang. Namun, sifat dari pembatasan tersebut tidak diterapkan secara ketat seperti saat diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat dalam situasi penanganan pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Melainkan, tetap melakukan monitoring terhadap kendaraan angkutan yang akan melintas di Jatim dengan memprioritaskan kendaraan angkutan logistik, energi, dan medis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!